Mehdi Taremi, seorang pencetak gol berbakat asal Iran, telah mengugir perjalanan yang luar biasa dalam karir sepak bola profesionalnya. Lahir di tepi teluk Persia, Taremi mengawali langkahnya di dunia sepak bola seperti kebanyakan anak muda lainnya, dengan impian besar dan tekad yang kuat untuk berhasil. Sejak awal Taremi menunjukkan bakatnya dalam mencetak gol menjadi sorotan di kancah sepak bola domestik. Namun perjalanannya tidaklah mulus, seperti banyak pemain muda lainnya, Taremi menghadapi rintangan di sepanjang jalan, termasuk wajib militer yang memperlambat kemajuannya. Namun dia tidak menyerah setelah kembali dari tugas militer, Taremi terus mengasah bakatnya dan menarik perhatian klub Iran Javan dengan penampilannya yang mengesankan. Kemudian Taremi bergabung dengan klub kasta atas Iran Persepolis, di mana dia melejit menjadi salah satu striker paling produktif dalam sejarah klub tersebut. Di sini, dia tidak hanya memenangkan gelar liga tetapi juga menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol-gol penting dan menjadi andalan dalam tim nasional Iran di bawah arahan Carlos Queros. Namun impian Taremi untuk bermain di luar Iran belum terwujud. Meskipun dia menolak tawaran untuk memperpanjang kontraknya dengan Persepolis demi kesempatan bermain di Eropa, Tawaran dari klub-klub Eropa yang diindamkannya tidak kunjung datang. Taremi kemudian memutuskan untuk pindah ke klub Qatar Algarava sebagai langkah untuk memperluas pengalamannya di level yang lebih tinggi. Namun ketika kesempatan untuk bermain di Eropa tampak semakin jauh, Taremi tidak menyerah. Dia terus bekerja keras dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk bermain di Portugal. Berkat rekomendasi dari mantan manajer tim nasional Iran Carlos Queros. Bergabung dengan Rio Ave, Taremi segera menunjukkan potensi besar yang dimilikinya dengan penampilan yang mengesankan. Di Rio Ave, Taremi menjadi salah satu striker paling dihormati di Liga Portugal. Menyumbang banyak gol dan menjadi kunci kesuksesan tim. Di Rio Ave ini, Taremi mencetak 18 gol dan 2 asis. Performanya yang luar biasa menarik perhatian klub-klub lebih besar, termasuk FC Porto yang kemudian merekrutnya pada tahun 2020. Di Porto, Taremi tidak hanya melanjutkan performa impresifnya, tetapi juga menjadi salah satu pemain kunci dalam squad mereka. Taremi membuktikan dirinya sebagai pencetak gol ulung dengan kontribusinya yang konsisten dalam berbagai kompetisi, termasuk Liga Champion. Total, Taremi mencetak 90 gol untuk Porto di semua kompetisi selama 4 musim. Musim ini, Taremi baru bisa mencetak 9 gol dari 6 asis di semua kompetisi. Prestasi Taremi di Portugal tidak luput dari perhatian Inter Milan, salah satu klub pepan atas Italia dan Eropa. Musim depan, Taremi akan memulai babak baru dalam karirnya sebagai pemain Inter. Bergabung dengan klub yang memiliki sejarah panjang kesuksesan di tingkat domestik dan internasional, Taremi akan memiliki kesempatan untuk bersaing di level tertinggi dan mewujudkan mimpinya untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Di pusia senjainya sebagai pesepak bola, Taremi mungkin akan kesulitan mendapatkan tempat utama di squad Simono Inzaghi musim depan. Kini Inter sudah memiliki Marcus Turam dan Lautaro Martinez. Namun, pelapis lini serang Inter musim ini tidak segacor Turam atau Martinez. Arnaud Tovic dan Alexis Sanchez kurang berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Kehadiran Taremi di lini serang Inter musim depan jelas semakin menjadi ancaman bagi para rival Inter musim depan. Dengan tekat yang kuat, kerja keras yang tanpa henti, dan kualitas sepak bola yang luar biasa, Mehdi Taremi telah membuktikan bahwa tidak ada impian yang terlalu besar untuk dikejar dari Persia ke puncak Liga Sepak Bola Eropa. Perjalanan Taremi adalah inspirasi bagi banyak pemain muda yang bermimpi untuk meraih kesuksesan di dunia sepak bola. Terima kasih telah menonton!